Intro Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini Kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan like novel Deathmark Yaitu masih di volume 5, part 5 Nah bagi kalian yang belum mampir ke channel ini Alangkah lebih baiknya untuk menonton video sebelumnya dulu Biar tau alur ceritanya Dan jangan lupa untuk tekan subscribe nya juga Sebagai bentuk dukungan untuk channel ini ke depannya Oke jangan lama-lama lagi, langsung kita gas-ken Di video kemarin kan sampai pada pembahasan yang dimana Pertarungan antara Raja Iblis melawan Sato Dan Sato memenangi pertempuran itu Setelah mengalami pertempuran yang panjang Sato pun beristirahat sebentar sambil minum ramuan pemulihan stamina Dan suplemen nutrisi untuk memulihkan fisiknya sepenuhnya Setelah itu, Sato pun membuka storage nya dan memeriksa untuk memastikan barang-barang yang rusak selama pertempuran Seperti Perisai Suci dan Magic Sword Balmung Yang telah dipulihkan melalui koleksi jarahan otomatis Sebelum Sato pergi untuk membantu dua gadis yang diculik Dia pergi ke awan debu untuk mengurus perangkat teleportasi terlebih dahulu Dengan bantuan pedang peri spillblade dari storage dan skill light speed attack Sato pun mengiris dasar perangkat teleportasi Setelah perangkatnya terputus Dia pun meletakkan perangkat teleportasi tersebut di storage Di pangkalan yang menampung teleporter Sato menemukan potongan melintang yang tampak seperti kabel merah Kemudian Sato pun melompat ke udara dengan sky running Dan hanyut dengan air dari sungai besar yang telah turut Dia pun mengganti pakaiannya dengan yang lebih layak Yang merupakan jubah mewah kelas atas yang menyerupai pakaian pendeta Lalu dia juga mengenakan topeng putih dan wik ungu Cadangan karena topeng peraknya yang sebelumnya telah hancur Dan wik kuningnya telah berdebu Setelah semuanya siap Sato pun kembali ke tempat dimana dia meninggalkan para pendeta perempuan oracle Dan menyingkirkan dinding-dinding yang telah dipasangnya di sekeliling mereka Di sana mereka sudah bangun dan meringkuk di tempat penampungan dan gemetar Para gadis pun tampak terkejut ketika Sato melepaskan mantra-nya dan mendekati mereka Ketika salah satu dari mereka mencoba bernegosiasi Sato pun menyerahkan beberapa pakaian dan selimut untuk menutupi diri mereka Sambil menyamarkan suaranya untuk mengantisipasi bahwa mereka adalah teman Sara Sato pun beralibi bahwa ada batalion yang memerangi para penculik Dan setelah mereka menutupi tubuh mereka Sato akan membawa mereka ke permukaan Setelah itu Sato pun menyuruh mereka untuk berpegangan pada lehernya Namun keduanya ragu karena harus menempel dengan seorang pria yang aneh Reaksi mereka sangat cocok untuk sepasang wanita suci Tetapi jika mereka mencoba keluar dari labirin bawah tanah melalui cara normal Maka akan membutuhkan waktu beberapa hari sebelum mereka berhasil sampai ke atas permukaan tanah Namun dengan bantuan keterampilan fabrikasi dan persuasinya Sato pun membujuk para remaja itu untuk membiarkannya membawa mereka Setelah Sato mengangkat pendeta oracle dari kuil parion dan kuil garleon itu Dia pun berlari melalui jalur yang direncanakannya untuk melarikan diri Lalu menggunakan skyrunning dan rub untuk mempercepat prosesnya Berkat keterampilan transportasinya Sato pun bisa membawa mereka tanpa terlalu banyak dorongan Ketika mereka sampai di lantai paling atas Para gadis pun sudah tidur karena kelelahan setelah apa yang mereka alami sebelumnya Untuk menuju permukaan Sato pun melompat dengan skyrunning Lalu mengeluarkan pedangnya untuk memotong tanah di atasnya Setelah menyingkirkan batu-batu berat yang jatuh Sato pun mendarat di tanah terbuka di langit-langit Kemudian dengan bantuan mantra sihir bumi pit di tanah Sato pun membuat celah ke permukaan Skyrunning didasarkan pada melompat-lompat di atas pijakan yang tak terlihat di udara Jadi sementara Sato bisa berdiri di udara Dia juga tidak bisa mengabaikan gravitasi sehingga itu cukup sulit untuk dilakukan Jadi untuk mengatasi itu Dia pun membuat pijakan untuk tangannya dan mendarat di langit-langit dengan melakukan handstand Berkat itu Sato pun telah berhasil membawa mereka kembali ke sistem saluran pembuangan dari ibu kota lama Namun mereka malah keluar beberapa meter dari ruangan dengan alat transportasi ke ibu kota lama Sehingga Sato pun menutup pintu keluar dengan beberapa batu di dekatnya Lalu melemparkan tanah ke atas tumpukan untuk menyembunyikannya Berkat keterampilan penyamaran dan penghancuran bukti Sato pun dapat mengatasinya dan menandai tempat itu dengan spidol di peta agar mudah dikenali Setelah meletakkan pendeta Oracle, Sato pun menuju ruang teleportasi Setelah penghintaian kecil melalui peta Dia pun menemukan bahwa ruangan itu tidak memiliki staff karena suatu alasan Pria yang berjaga-jaga di luar pintu juga sudah pergi Begitu pula anggota Wing of Freedom Yang pakaiannya telah dicuri Sato sebelumnya Tujuannya ke sana adalah untuk memutuskan teleporter dan meletakkannya ke storage Seperti yang dilakukannya sebelumnya di gua besar Agar tidak ada lagi yang melakukan pembangkitan di labirin bawah tanah Itu adalah item terakhir dalam daftar tugasnya yang harus diselesaikan Jadi, dia pun memanggil gadis-gadis yang tertidur dan menuju pintu keluar Saat memeriksa peta, Sato menemukan jalan setapak yang keluar langsung ke lokasi Kuil Tenion Jadi, dia pun menggunakan Sky Running untuk mengikuti rute itu sambil memeriksa tubuh Sarah di storage-nya Nama item terbaca sebagai Mayat Sarah Kerusakan maksimum kehilangan darah yang hebat Sato pun mencoba untuk memasukkan darah Sarah yang telah dikumpulkannya ke tubuh Sarah kembali Setelah penggabungannya, keduanya berhasil Nama item pun berubah menjadi Mayat Sarah dengan Kerusakan maksimum Dengan hal ini, Sato mencoba menggunakan metode yang sama untuk menggabungkan ramuan penyembuhan dengannya Tetapi, tidak berhasil Karena masih ada sedikit waktu sebelum mereka mencapai Bayat Suci Jadi, Sato pun memutuskan untuk mencoba beberapa gelas yang didapatnya seperti Para medis, dokter, dan saint secara berurutan Itu gelar baru bagi Sato Untuk beberapa alasan, itu pun mengubah gelarnya menjadi santo, bukan dokter Yang memungkinkannya untuk menggabungkan ramuan penyembuhan dengan tubuh Sarah Namun, itu tidak membuatnya hidup kembali Nama item pun berubah dari Cop of Sarah menjadi kerusakan maksimal ke Mayat Sarah Setelah Sato mengsintesiskan beberapa ramuan lagi dengan tubuhnya Nama item itu pun akhirnya berubah menjadi Mayat Sarah Ketika Sato terbang di sepanjang terowongan selama operasi itu Dia pun melihat beberapa hal menarik Seperti makhluk humanoid misterius dengan mata bersinar dan perpakaian compang camping Serta buaya putih yang tak terhitung jumlahnya Tetapi, mereka tidak menunjukkan agresi terhadapnya Sehingga Sato pun mengabaikannya Setelah mereka berhasil berjalan-jalan di ibu kota lama Mereka pun tiba di kuil Tenyon Sato pun langsung menyusup ke kamar pendeta kepala kuil Tenyon Tapi, dia langsung mengira Sato adalah seorang pembunuh ketika dia melihat gadis-gadis yang dibawa Sato di bahunya Ketua pendeta memiliki keterampilan seperti sihir suci, menganalisis orang, dan sens bahaya Jadi Sato pun akan mengubah gelarnya menjadi pahlawan dan mengubah levelnya menjadi 89 Sama seperti Raja Leluhur Yamato dalam Legenda Kemudian, Sato pun memperkenalkan dirinya sebagai Nanashi Lalu membaringkan para gadis yang belum sadar itu di sopa tamu untuk membiarkan mereka beristirahat Sato menjelaskan bahwa gadis-gadis itu adalah pendeta wanita dari kuil Parion dan kuil Garleon Yang diculik oleh para penyembah iblis Kemudian, kepala pendeta pun meminta Sato untuk melepaskan topengnya Namun, Sato menolaknya dengan alasan itu sudah menjadi kebijakannya untuk menyembunyikan dirinya ketika dia melakukan perbuatan baik Ketua pendeta pun mengerti Kemudian, kepala pendeta pun bertanya tentang keadaan pendeta Sarah dari kuil Tenyon Dengan suara yang agak berat, Sato pun mengatakan bahwa dia telah menemukan pendeta Sarah Mendengar suara Sato yang tiba-tiba berubah Wajah ketua pendeta pun menegang Seolah-olah dia bisa menebak semuanya dari pernyataan sederhana Sato Ketua pendeta itu pun langsung menebak bahwa Sarah telah meninggal Sato pun mengangguk sekali Kemudian, ketua pendeta pun bertanya apakah yang membunuh Sarah adalah anggota dari Wing of Freedom Atau Sarah telah dikorbankan untuk Raja Iblis Dengan berat, Sato pun membenarkannya Aliran air mata pun mengalir di wajah ketua pendeta yang ngangun itu Sambil mengatakan bahwa Sarah telah gagal melepaskan diri dari takdirnya Kepala pendeta pun menangis ketika dia menceritakan kisah itu kepada Sato Menurutnya, beberapa nubuah telah meramalkan bahwa Raja Iblis akan muncul dalam waktu dekat Namun, lokasi kebangkitannya agak tergantung pada pendeta oracle mana yang melihat penglihatan itu Dan ada tujuh orang yang diberitahu Sehingga masing-masing memilih untuk mematuhi penglihatan yang ditunjukkan oleh dewa mereka masing-masing Kepala pendeta wanita telah bernubuat bahwa itu akan terjadi di Ibu Kota Alama Di akhir penglihatan itu, dia melihat gambar yang menyinggung kematian Sarah Sarah juga tahu itu, itulah mengapa dia bertindak seolah-olah waktu hidupnya hampir habis ketika dia bertemu dengan Sato di Muno City Panggilan mendesak yang memanggilnya kembali ke Ibu Kota Alama adalah karena Wing of Freedom Telah belajar tentang ramalan dan menargetkannya Kuil Tenyon juga telah melakukan segala upaya yang mungkin untuk melindunginya Tetapi, sebelum malam itu tiba, Sarah tiba-tiba menghilang dari kamarnya di kuil Sato menduga itu adalah pekerjaan dari Iblis Merah yang menggunakan sihir merah atau pemimpin sekte Setelah berterima kasih kepada Sato atas informasi kematian Sarah Sebagai ketua pendeta, dia pun harus berunding dengan Dewi Tenyon tentang kebangkitan Raja Iblis Mengirim kabar kepada Adipati dan menyembunyikan Bel Aram untuk memperingatkan kota Kepala pendeta pun perlahan bangkit dari kursinya sambil mengatakan bahwa dia akan membantu Sato sekuat tenaganya untuk melawan Raja Iblis yang telah bangkit Sato pun mengatakan bahwa dia sudah mengalahkannya Mendengar itu, ketua pendeta pun terkejut Karena dia melihat gelar Sato yang tidak menunjukkan hal yang demikian Menyadari kesalahannya karena menyembunyikan gelarnya Sato pun diam-diam membuat perubahan gelarnya menjadi pahlawan sejati sebelum dia melanjutkan pembicaraannya Sambil menunjukkan gelarnya kepada pendeta Durandal Sato pun bersumpah dengan gelarnya dan pedang sucinya bahwa dia telah mengatakan kebenaran Pendeta itu pun percaya dan mengucapkan terima kasih atas nama seluruh kota dengan gerakan ungkapan terima kasih tingkat tertinggi Yang biasanya hanya diperuntukkan bagi para dewa Setelah itu, Sato pun masuk ke alasan utama kunjungannya ke sana Dia pun bertanya apakah pendeta Yutenion memiliki kemampuan untuk menggunakan sihir kebangkitan Pendeta itu pun membenarkannya Namun, keajaiban sihir kebangkitan itu datang dengan harga dan ketentuan tertentu Yang pertama, subjeknya harus telah dibaptis oleh Kuil Tenion Yang kedua, itu harus dilakukan dalam waktu seperempat dari kematian mereka Itu adalah periode yang sekitar 30 menit setelah kematiannya Dalam hal waktu yang telah berlalu, mereka sudah melewati titik itu Tetapi, tubuh Sarah telah disimpan di storage dalam keadaan yang sama dengan saat-saat setelah kematiannya Jadi, seharusnya itu tidak akan menjadi masalah Dan yang terakhir, harus ada cukup sihir yang tersimpan di harta kebangkitan Pendeta pun melepaskan benda itu di lehernya dan menunjukkannya kepada Sato Namun, dia mengatakan bahwa benda itu telah digunakan 20 tahun yang lalu untuk menghidupkan kembali anak Adipati Jadi, itu tidak dapat digunakan untuk 10 tahun lagi Suara pendeta itu pun surang Sato meletakkan tangannya di atas treasure of resurrection yang dipegangnya dan mulai mendorong sihir ke dalamnya Namun, Sato merasakan ada perlawanan yang aneh dan kekuatannya menguang Pendeta itu pun mengatakan bahwa cara yang digunakan Sato itu tidak akan berhasil Karena itu harus dilakukan dengan lembut seolah mempersembahkan doa Kepala pendeta pun menunjukkan bagaimana cara menuangkan sihir ke objek itu Sihir diperlukan untuk membuka jalan menuju inti harta karun itu Tetapi, ketika kekuatan itu disuplai, itu akan memblokir jalan menuju inti itu sendiri Dan ada lebih dari 100 jalur dengan mekanisme seperti puzzle di dalam harta karun itu Itulah alasannya mengapa butuh 30 tahun untuk mengisi inti itu dengan sihir MP pendeta wanita itu pun telah berkurang setengahnya Namun, tolak ukur kekuatan treasure of resurrection belum bergerak sedikit pun Namun, berkat peragaan yang dilakukannya Sato pun mengetahui caranya sehingga dia pun meminta izin untuk mencobanya Sato pun mengambil harta itu dan mulai mendorong kekuatan sihir ke dalamnya Dia pun mempersempit aliran sihirnya menjadi seperti kawat molekuler Dan memanipulasi di sepanjang saluran rumit harta itu untuk membuka jalan ke intinya Meskipun itu adalah tugas yang sangat sentitif Tapi, Sato berhasil melakukannya Bagian selanjutnya adalah mengirim aliran sihir yang stabil ke jalan yang terbuka Bahkan setelah 2000 MP, itu masih belum sepenuhnya terisi Prosesnya sangat sulit Karena jalan akan mulai menutup setiap kali fokus Sato goyah Sehingga dia pun mencoba opsi lain Sato pun mengeluarkan Holy Sword Excalibur dari storage-nya dan menggunakan sebagai sumber sihir Kepala pendeta wanita itu pun mulai terkejut karena cahaya biru pedang yang menyala-nyala Pada akhirnya, butuh total 10.000 MP untuk mengisi harta kebangkitan Harta karun kebangkitan hanya bisa diisi kembali hanya oleh mereka yang memiliki gelar orang suci atau wanita suci Sehingga itu sangat sulit untuk memasuknya Kepala pendeta pun menunjukkan ekspresi keterkejutannya yang tulus Namun, dia tampak bingung karena Sato belum menjelaskan kepada siapa dia akan menggunakannya Sato pun menjelaskan bahwa dia akan mengeluarkan tubuh Sarah di sana Dimana bagi tubuh Sarah itu hanya beberapa detik sejak kematiannya Jadi kondisinya masih memenuhi syarat Pendeta itu pun sulit mempercayainya karena baginya time magic seperti storage-nya adalah barang dari dongeng yang tidak akan pernah ada Namun, tidak ada waktu lagi bagi Sato untuk menjelaskan tentang hal yang tidak penting itu Jadi dia pun memberikan ramuan kesehatan ajaib dari storage-nya untuk membelikan kondisi ketua pendeta itu sepenuhnya Setelah memastikan status kondisi pendeta pulih selanjutnya Sato pun mengkonfirmasi apakah dia telah siap untuk melakukannya Pendeta pun mengangguk sambil memegang harta itu di dadanya Sato pun menghapus tubuh Sarah dari storage-nya dan tubuh murni Sarah tanpa banyak goresan pun muncul Pendeta itu pun berseru kaget karena tubuh Sarah telanjak Jadi Sato pun menutupinya dengan kain bersih Kemudian Sato pun mempersilahkan pendeta itu untuk segera memulai ritual kebangkitannya Kepala pendeta wanita itu pun memulai mantra yang sangat panjang Saat dia mengucapkan mantra, Sato melihat kekuatan sihir berputar di antara pendeta, harta, dan Sarah Dalam bentuk cahaya yang indah dan berkilau, akhirnya mantra itu pun selesai Dan warna pipi Sarah pun mulai kembali Informasi di ER-nya juga telah beralih dari mayat Sarah ke Sarah yang biasa Kondisinya pun sudah lemah Tetapi Sato memutuskan untuk menyerahkan sisanya kepada teman-teman pendeta yang lainnya Sato pun meninggalkan kamar kepala pendeta wanita itu dan tanah kuil suci Tenyon Tanpa suara dan memutuskan untuk bergegas pulang menemui Arisa dan yang lainnya yang pasti sangat mengkhawatirkannya Sato pun terbang di atas sungai besar di kegelapan malam dan diam-diam kembali ke kapal di pelabuhan Zurute City Setelah melepaskan kostum pahlawannya, Sato pun kembali mengenakan jubah biasa Begitu Sato berjalan di pintu, semua orang pun melompat untuk menyambutnya Setelah gadis-gadis bisfok, Nana dan Mia pun memeluk Sato dengan antusias Lalu pun menepuk Arisa yang bersembunyi di bawah selimut di tempat tidur Begitu dia mendengar saudara perempuannya, dia pun mengirim selimut terbang ketika dia melompat berdiri Arisa pun menukik ke arah Sato dengan mata merah karena menangis Dan Sato pun menangkapnya dengan lembut Dalam kepanikannya, Arisa pun bertingkah lebih aneh dari biasanya karena khawatir sambil mencari luka di tubuh Sato Lulu pun menghentikan Arisa yang mencoba memeriksa sesuatu di bawah celana Sato Menurut Peta, Nona Karina tinggal di rumah Raja Muda Karena Sato harus mengembalikan bel penyegel iblis padanya besok Setelah meminum minuman yang disediakan Lulu, Sato pun tertidur nyenyak dengan gadis-gadis yang bertumpuk di atasnya Sebagai informasi, tujuh tempat di mana kebangkitan Raja Iblis dinubuatkan adalah Ibu kota tua seperti yang dinubuatkan kepala pendeta Kota labirin Selefera Kerajaan Yowok yang telah mengambil alih tanah air Arisa Provinsi Parion Imarah Abu Ratman Kekaisaran Musang Dan yang terakhir, sebuah kerajaan yang berada di benua lain Sato pun mengatakan kepada Arisa bahwa dunia itu adalah sebuah game Jadi, dia bertaruh bahwa Raja Iblis akan muncul di ketujuh tempat itu Mendengar itu, Arisa pun menyeringai geli Bagaimanapun, Raja Iblis berikutnya seharusnya tidak muncul selama 66 tahun lagi Jadi, Sato pun bisa menikmati tur jalan-jalan santainya tanpa henti dari sekarang Dan setelah mengalahkan semuanya Akan ada Raja Iblis yang hebat sebagai boss terakhirnya Begitulah cara kerja dunia gamenya Nah, mungkin sampai disini dulu untuk pembahasannya kali ini Di video selanjutnya, gue belum tahu mau membahas Dashmart lagi atau Tensura Karena Tensura belum selesai gue translate Ada sih yang udah selesai Kalau mau dibuat video sih bisa Tapi rencananya itu, mau diselesaikan dulu translate-nya Habis itu baru deh buat skrip-skripnya untuk video Jadi aman gitu Tapi kita lihatlah nanti ke depannya gimana Dah, sampai disini dulu See you Sub indo by broth3rmax